Pembentukan karakter atau pola pikir mahasiswa baru merupakan upaya yang melibatkan semua pihak, salah satunya perguruan tinggi. Selain mendapat pendidikan akademis, juga mendapatkan pendidikan karakter, sehingga mahasiswa yang telah lulus mampu berkiprah di masyarakat secara optimal, serta terlahirnya generasi muda yang siap memimpin dan merubah masa depan bangsa menjadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan usaha serta tekad yang kuat, agar nantinya para mahasiswa baru memperoleh prestasi akademik juga memiliki karakter yang baik, guna mencapai cita-cita yang diinginkan sebagai modal kehidupan di masa mendatang. Karena sehebat apapun mahasiswa, namun jika tidak memiliki karakter atau ahlak yang baik, maka tidak akan berguna bagi bangsa dan negara. Memang satu proses belajar tadi, ini juga saya kira bagian dari pembangunan karakter sekolah itu, ya memang para pemimpin sekeliling dia harus juga bisa memberikan contoh yang bagus, dan dia nanti juga menyontoh pemimpinnya. Jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia juga, saya kan berkali-kali bilang, jangan suka bohong. Jadi katakanlah benar, kalau benar, katakan salah, kalau salah, itu bagian daripada membangun satu karakter pribadi dan karakter bangsa itu. Jadi kita jangan jadi, karena ada tujuan kita sesuatu, lantas kita menghalalkan semua cara, saya kira tidak benar. Rektor ITERA menyampaikan salah satu upaya membentuk karakter mahasiswa baru, yakni dengan tinggal di asrama yang berada di lingkungan kampus, sehingga setiap mahasiswa dari berbagai program studi menjadi satu lingkungan. Dan selamat tinggal di asrama akan diberi beberapa materi, diantaranya program penguatan pendidikan karakter, bahaya menggunakan narkoba, serta materi terkait radikalisme dan terorisme. Jadi kita sudah lihat fakta di mana, Pak, itu juga didorong. Kami tidak minta Pak Luhut ngomong, tapi betul-betul sesuai dengan Pak Luhut bahwa kita punya waktu hanya 8 semester, 4 tahun, untuk mencetak seorang siswa, siswa ya, bukan maha ya, siswa menjadi lulusan yang punya kompetensi, yang mempunyai bidang keilmuan yang baik, bisa dilihat dari IP, tapi juga punya karakter. Nah, kita sudah bersama-sama dengan Pak Mitra dan lain, sudah punya program pendidikan karakter 8 semester yang sudah baku. Nah, tetapi yang terpenting sekarang, ini kalau salah kita melihatnya itu, tahun pertama, semester 1 dan semester 2, disitulah tahun kritis seorang siswa menjadi maha. Nah, itu kami masukkan ke dalam asrama. Sementara program pengenalan lingkungan kampus diikuti sebanyak 2.676 mahasiswa baru dan akan dilaksanakan hingga 16 Agustus mendatang. Kukuh Rizal Pratama melaporkan.